Pemirsa, ajang Miss Universe Indonesia tengah menjadi sorotan. Bukan karena prestasi, melainkan soal dugaan aksi pelecehan seksual dalam kontes kecantikan itu. Sejumlah finalis Miss Universe Indonesia pun telah melapor ke Polda, Metro Jaya. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia yang baru pertama kali digelar menuai sorotan. Hal ini bermula adanya laporan terkait dugaan perlakuan tidak sepantasnya terhadap para finalis. Mereka diminta body checking atau pemeriksaan tubuh tanpa mengenakan busana. Menurut mereka, tindakan tersebut terjadi pada proses fitting tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Sepuluh kontestan yang menjadi korban telah melapor ke polisi karena merasa dilecekan secara verbal hingga terpukul secara mental. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya, kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian, maaf, bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat lanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan. Sementara itu melalui media sosialnya, Direktur Miss Universe, Poppy Capella, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pandangannya terkait Miss Universe Indonesia. Tim Lipatan Al News, Poker.